Madrasah sebagai wadah pendidikan berluansa Islam banyak berkembang dan juga diminati oleh warga Indonesia dan kini Madrasah pun mulai mengembangkan kurikulum pendidikan yang tak hanya berfokus pada pendidikan agama Islam namun juga pengembangan teknologi dan juga inovasi seperti yang diterapkan di Madrasah alia negeri 4 Jakarta yang menggunakan kurikulum Cambridge berikut selengkapnya untuk Anda dalam Syiar Madrasah. Secara harfiah, Madrasah merupakan salah satu tipe lembaga pendidikan Islam yang tumbuh di Indonesia baik negeri maupun swasta. Sebut saja Madrasah alia negeri 4 Jakarta, salah satu Madrasah yang terus melakukan inovasi ini berada di salah satu bilangan Jakarta Pondok Pinang. Man 4 Jakarta dikenal karena prestasinya yang unik baik secara akademis maupun secara praktisi. Madrasah alia negeri 4 Jakarta lahir sebagai alih fungsi dari PGA Negeri 28 Jakarta pada tahun 1992. Nah kami senantiasa berkomitmen untuk tetap menjaga mutu dan kualitas pendidikan sehingga pada 1998 Man 4 Jakarta ditetapkan sebagai Madrasah alia negeri model untuk Provinsi DKI Jakarta. Dan kami terus melakukan inovasi sehingga di 2017 terakhir kami membuka kelas atau program internasional kerjasama dengan Cambridge dan Alhamdulillah di 2019 kami Man 4 Jakarta ditetapkan sebagai salah satu center of Cambridge. Man 4 Jakarta memiliki visi terwujudnya Madrasah Iksan. Madrasah yang memiliki integritas, humanis, spiritualitas, adaptive dan nasionalis dalam membangun generasi yang soleh, yang moderat, umbul dan berprestasi. Kurikulum di Madrasah ini dibagi menjadi dua, yakni kurikulum lokal Madrasah dan program unggulan. Dalam kurikulum Madrasah terdapat pengembangan implementasi kurikulum, muatan lokal, ekstra kurikuler, pembelajaran pada Madrasah berasrama, juga penilaian hasil belajar. Sementara program unggulan terdapat kelas Olimpiade, Madrasah Riset, sertifikasi TAHFIDS, dan Cambridge Program. Man 4 Jakarta menggunakan Cambridge Program sebagai proses bagaimana sebuah keterbukaan luas dari sudut pandang Madrasah. Tujuannya ialah go internasional dalam bidang apapun. Sebagai contoh pada pelajaran eksak, multibahasa, dan yang terunik adalah pelestarian budaya. Kurikulum yang memang telah kita buat adalah sesuaikan dengan masa pandemi COVID ini, sehingga sudah mengacu dengan peraturan-peraturan yang telah ditapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, kita memang melakukan, pembelajaran-pembelajaran memang kita lakukan seintens mungkin, jangan sampai kondisi pandemi ini menghambat pembelajaran di Man 4 Jakarta. Memang ini adalah Madrasah Kalian Negeri Man 4 Jakarta di mana memang untuk penerima PPTB sendiri adalah banyak sekali masyarakat yang menginginkan masuk ke Man 4 Jakarta dan dari beberapa kalangan. Dari pesan REN, dari madrasah sendiri, baik negeri maupun swasta, dan dari SMP, Islam, negeri maupun swasta. Memang kita penerimaan tersebut, kita sudah memberikan program-program, kita mempunyai program matrikulasi di mana penyesuaian-penyesuaian terhadap pembelajaran. Dan sebelum mulai KBM, kita memang ada matrikulasi untuk kegiatan siswa baru ini untuk nanti beradaptasi dan bisa menyesuaikan kulturasi di Man 4 Jakarta. Lingkungan di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta ini membuat siswanya menjadi aktif mengembangkan bakat yang kaya akan budaya. Man 4 Jakarta mendukung penuh dan memfasilitasi setiap bentuk yang dibutuhkan siswanya. Dalam meng-upgrade dan mengekspresikan diri, namun tetap dalam kaidah-kaidah keagamaan Islam. Pelajaran fakta saya itu biologi sama kimia. Karena kedua pelajaran itu itu basic jurusan kuliah yang saya akan ambil. Menurut saya manfaat itu bagus kurikulumnya, terutama saya miliknya Cambridge di sini, jadi di situ ada dua, pertama itu kurikulum Cambridge, dan yang kuliah itu kurikulum nasional. Jadi nanti di akhir tahun kelas 12 itu nanti ada ujian Cambridge juga yang sertifikatnya bisa dipakai buat apply University di luar negeri juga. Saya perlu adaptasi dengan pembelajaran juga, dengan teman-teman juga, dengan keseharian teman-teman juga. Dari pembicaraan yang di kelas kan juga ke bahasa Inggris kan, jadi mungkin agak susah waktu itu. Lalu pembelajarannya itu ya full English juga, jadi agak challenging juga buat aku. Arti pendidikan buat yasnya enggak? Biar prestasi. Pendidikan agama, sudah jelas di situ agama, dimana agama identik dengan yang namanya akhlaknya. Apalagi di madrasa ini, madrasah aliyah gitu kan. Bagaimana caranya kita yang sekolah di sini, ya harus dididik yang pertama akhlaknya dulu. Karena ya memang akhlak itu di atas segala-galanya lah. Kalau bagi saya sendiri, bagi saya sendiri akhlak baru kemudian ilmu. Bagaimana cara kita bersosialisasi dengan teman-teman, keluarga, guru, orang tua. Ya pokoknya dengan lingkungan sekitar itu yang paling penting. Karena percuma juga ketika ada orang yang pintar dalam segala hal, tapi tidak memiliki akhlak yang baik, ya sama saja. Madrasah aliyah negeri 4 Jakarta menjadi salah satu contoh bahwa madrasah juga menyenyung keterbukaan dalam hal apapun. Hal ini membuat madrasah terus berkembang, beradaptasi, dan berusaha eksis baik skala nasional maupun internasional. Tentunya dengan mengedepankan toleransi sesuai dengan ajaran Islam. Pengembangan kurikulum itu yang kemudian mendapatkan respon masyarakat secara positif, minat belajar secara baik kepada madrasah lebih tinggi, responnya tinggi, peminatnya banyak, dan sebagainya, itu hanya sebuah efek belakang. Tapi sama sekali bukan tujuan utama kita, pengembangan kurikulum untuk mendapatkan respon masyarakat tidak. Tapi semata-mata kita mengembangkan kurikulum adalah untuk tujuan memenuhi hajat kehidupan masa depan anak-anak kita agar di perkembangan masa depan anak-anak tidak menjadi orang yang tertinggal. Dia tidak dikuasai zaman, tapi dia yang menguasai zaman. Dia tidak dikuasai oleh perkembangan, tertindas oleh perkembangan, tapi dia yang mengelola perkembangan. Sehingga mereka menjadi orang yang sejahtera, yang bisa hidup nyaman, dan bisa berkipah di manapun dia berada. Terima kasih.